Hai sahabat TV, apa kabar semuanya? Ya pasti dalam keadaan sehat ya sahabat TV Gak apa-apa ya sahabat TV walaupun kita gak bisa mudik Yang penting kita tetap berkomunikasi ya sahabat TV Sama kampung halaman kita pribadi lepas pribadi Oke, sekarang Gita TV akan mau menceritakan tentang Cerita Bus Hantu Hebi Pengadengar? Oke, kita lanjutkan cerita kita Sebelumnya seorang pria bernama Hebi Agus Kurnia Menuturkan kisah yang terjadi saat dirinya menumpang bus Dari Bekasi ke Bandung Agus Kurnia Menceritakan dirinya menumpangi bus yang janggal Dalam perjalanan pulangnya ke Bandung Sebelum menulisnya, dia juga memposting kisah horror Dalam stories Instagramnya Stories itu dibuat di hari kejadian dia berada di dalam bus tersebut Alasannya membuat stories itu agar orang dan keluarganya tahu bahwa terakhir ia sedang naik sebuah bus Dan mengalami kisah yang horror Apabila sesuatu terjadi dengan dia Hal itu lantaran Hebi merasa ketakutan ketika sadar ia berada di dalam bus yang suasananya tidak beres Lalu bagaimana kisah bus Cikampe Namanya Hebi Agus Kurnia ini Itulah dalam topik pembicaraan kita ini ya Dalam tulisan blognya Hebi Agus Kurnia menceritakan Kisah itu terjadi pada tanggal 20 Juni 2019 yang lalu Sejak awal tulisan Hebi tak berhadap pembaca percaya dengan kisah bus itu Dia juga yakin Akan ada pembaca yang tidak mempercayai Kisahnya Hal itu karena Dia pun Sulit untuk mempercayai Pengalaman Orang Dengan Pemilik Indra ke-6 Kisah itu bermulai Dari Hebi Yang kangen dengan anak dan istrinya di Bandung Hebi sebenarnya Punya kebiasaan naik mobil pribadi Apabila pulang ke Bandung Tapi saat itu Ia sedang malas mengemudi Karena Yakin Tol Cikampe Sedang macat Macatnya Akibat Pembangunan Selain itu Ia pun kurang sedang senang Lagi tidak Semangat ya Mau Dia kurang senang Atau berpikir gimana ya Karena beberapa kondisi Antara lain Klainnya Telat Lambat Bayar Dia pun kemudian Memilih Berangkat ke Bandung Dari pintu tol Bekasi Timur Tapi dia Lupa Bekasi Timur 1 Atau Bekasi Timur 2 Alasan Tidak mau Berangkat dari terminal Karena bus Terlalu lama Happy Mencari bus Ekonomi Tetapi Tidak ada yang Melintas Dia akhirnya Memilih Naik Sebuah bus Ekonomi Dan menurut Bus tersebut Seperti sudah Tua Pada awalnya Semua normal Kondekturnya Meneriakan Bandung 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 Saat itu Masih agak Sore Sehingga Terlihat Semua normal Dia masih Melihat Ramai Dan sudah Penuh penumpang Berikut Happy Memilih Tidur Karena Yakin Tol Cikampe Akan Macet Parah Happy Memperkirakan Tidur Dan Dari Sekitar Lebih kurang Tiga puluhan Dari Lima Ke Tiga puluhan Atau Sekitar Cikarut Dan Mulai Terbangun Usai bus Keluar dari Cikampe Masuk Ke Cipularang Tapi Bus Ekonomi Selalu Berputar Dulu Di Purwarkata Baru Kemudian Ke Bandung Seharusnya Tulis Happy Dalam 1,5 Jam Bus Sudah Masuk Purwarkata Saat Happy Terbangun Seharusnya Bus Sudah Masuk Purwarkata Sebab Bus Berangkat Dari Cikampe Pukul 17 Wip Sehingga Seharusnya Pukul 19 Wip Sudah Masuk Purwarkata Tapi Gue Di Purwarkata Sampainya Jam 8 Malam Mungkin Karena Macan Gue Enggak Tahu Soalnya Gue Tidur Ujar Happy Ketika Bus Berada Di Purwarkata Itulah Happy Mulai Merasakan Keanehan Kok Gini Ya Espresi Dan Raut Muka Penumpang Mulai Berbeda Gue Ngelihat Kok Orang-orang Pas Lampu Bus Dinyalai Pada Tegang Dan Pucat Duduknya Benar-benar Pegang Tapi Mukanya Pucat Dia Juga Semakin Aneh Ketika Lampu Bus Jadi Keren Nyala Dan Mati Berulang-ulang Berikutnya Happy Mulai Sadar Dengan Keheningan Total Di Bus Itu Ternyata Seluruh Penumpang Memang Tidak Saling Bicara Dia Bertambah Curiga Ketika Masuk Kilometer Sembilan Puluan Mulai Mencium Semacam Bus Bau Angyir Semacam Amis Tapi Enggak Amis Doang Gue Enggak Tau Ngasih Taunya Gimana Intinya Kata Si Happy Saat itu Mulai Terasa Ada Yang Tidak Beres Dengan Bus Tersebut Berikutnya Happy Mencoba Bertanya Kepada Seseorang Yang Duduk Di Seberangnya Hasilnya Jadi Semakin Menakutkan Sebab Orang Yang Tanya Tanya Ternyata Tidak Menyaut Pertanyaannya Disitu Dia Merasa Makin Aneh Dan Melihat Penampaan Para penumpang Seluruh Pucat Takutnya Gue Benar-benar Halu Gue Cubit Sakit Tulis Heavy Lo Bisa Enggak Bayangi Lo Posisi Begitu Sendirian Enggak Ada Temen Ngomong Temen Bicara Orang Lain Dikacangi Juga Bus Masih Rame Sampai Belakang Beneran Rame Kalau Kita Bayangi Gimana Ya Posisinya Kalau Gitu Ya Sabat TV Pasti Kita Aduh Ketakutan Banget Ya Gue Bikin Story Di IG Dengan Niat Kalau Gue Kenapa Apa Lo Semua Seengganya Tau Gue Lagi Di Bus Nanti Kalau Keluarga Gue Ngelacak Atau Semacam Nya Gak Enak Seengganya Tau Di Bus Biar Bikin Laporan Atau Apa Bukti Digital Bukan Bikin Heboh Malik Tulis Hebi Semua Makin Mengerikan Dan Meyakinkan Lantaran Saat itu Selfie Dan Mem Video Bus Itu Ternyata Tak Terlihat Ada Penumpang Dalam Bus Tersebut Tersebut Seren banget Ternyata Tidak ada Sama Segali Orang Di dalam Potoh Hebi Hanya Sendirian Di Bus Tetapi Dari Matanya Ia melihat Ia melihat Penuh Penumpang Gue Tidak ada Dek Dekan Setengah Mati Ini Bakal Gimana Gue Bakal Dimana Dibawa Kemana Tau Enggak Apa Yang Gue Pikirin Pas Pas Lagi Kejadian Begitu Kata Hebi Gue Ajak Lo Please Beg Ngerendahin Hal-hal Berkaitan Dengan Mitis Mitis Ya Gue Nonton Horor Takut Tapi Gue Nggak Suka Kalau Ada Orang Bilang Gue Kemarin Ngalami Ini Ngalami Itu Disitu Ada Orang Yang Di Gudang Ya Di Gudang Itu Banyak Setan Setan Masih Hebi Gue Nggak Percaya Orang Indigo Gue Nggak Percaya Karena Bisa Jadi Yang Itu Karang-karangan Lo Aja Biar Kelihatan Beda Dan Bisa Dapati Hadis Sosial Tulis Hebi Skeptisme Yang Gue Bangun Ternyata Diuji Langsung Dan Gue Ngerasain Ini Semua Real Dan Gue Minta Maaf Buat Siapapun Yang Pernah Cerita Horor Atau Semacam Kayak Gue Karena Sejatinya Gue Nggak Pernah Dengerin Dengerin Gue Cuma Nggak Enak Aja Cabut Dari Konversasi Tulis Hebi Gue Minta Maaf Banget Gue Salah Dalam Menilai Gue Benar Benar Jauh Dari Dewasa Dan Gue Orang Yang Terlampologis Tulis Hebi Dari Ini Gue Akan Berubah Lebih Baik Dari Hati Dan Akal Gue Dan Kelemahan Gue Yang Harus Dibenahi Sorry Kata Hebi Lanjut Lagi Kita Ke Bus Tapi Walau Panik Hebi Mencoba Setenang Mungkin Dalam Bus Yang Masih Berjalan Di Dalam Tol Itu Sempat Terlintas Di Kepala Gue Bakal Gue Bakal Diajak Muter Muter Ini Udah Mau Lima Jam Gak Sampai Ujar Hebi Atau Kayaknya Gue Bakal Diajak Pergi Dan Dituruni Di Posisi Tertentu Tulis Hebi Di Hati Dan Pikiran Gue Adalah Gue Ngaku Salah Sama Dosa Dosa Gue Ke Keluarga Gue Istri Dan Siapapun Gue Benar Benar Kalaupun Itu Akhir Terakhir Gue Hati Gue Blok Berikutnya Hebi Mencoba Mengirimkan Pesan Ke istrinya Dan Memberitahu Bahwa Dia berada Di dalam Bus Yang Aneh Dan Chat Itu Sang Istri Ikut Panik Dan Meminta Hebi Berdoa Pada Sang Istri Juga Langsung Berangkat Untuk Menceput Hebi Di Terminal Berikutnya Sampailah Hebi Di tempat Penurunan Terminal Pas Gue Bilang Pak Kiri Pak Supir Ngasih Seng Kiri Yang Turun Siapa Gue Doang Padahal Terminal Malah Tidak Ada Yang Turun Oh Mungkin Pada Mau Turun Ke Dalam Mungkin Tulis Hebi Gue Kasih Uang Dan Bilang Pak Punten Saya Tadi Belum Bayar Tulis Hebi Kondektornya Bilang Dengan Datarnya Mangga Turun Aja Gak Papa Gue Pas Turun Kaki Gemetor Saya Enggak Percaya Terus Gue Pusing Ini Beneran Enggak Apa Enggak Gue Cek Lagi Dompet Beneran Masih Utu Duit ATP Segala Macam Bener Masih Utuh Cuma Pas Gue Turun Yang Gue Rasain Adalah Rasa Gatel Yang Parah Banget Tangan Kiri Gatel Kanan Gatel Sama Daerah Pinggang Ditambah Lagi Leher Gue Udah Obati Sampai Hari Ini Gagak Nilang Dan Setiap Malam Belakangan Ini Tangan Gue Berang Banget Berikutnya Hebi Mencoba Mencari Tahu Dari Hal Hal Yang Ingat Di Dalam Bus Itu Ternyata Saat Di Dalam Bus Hebi Melihat Air Minum Kemasan Model Lama Setelah Ia Cek Ternyata Itu Air Kemasan Dengan Model Kemasan Yang Pernah Dikuarkan Pada Tahun 2004 Itu Mengakibatkan Fatal Dan Membuat Dia Menjadi Gatal Oke Sampai Tibi Inilah Cerita Dari Hebi Cerita Dia Dalam Bus Seru Juga Oke Sampai Tibi Sampai Jumpa Di cerita Juhita Tibi Berikutnya Salam Dari Juhita Tibi Semangat Selalu Jaga Kesehatan Jangan Lupa Di Subscribe Ya Sama Tibi Mohon Doa Dan Dukungannya Terima Kasih Dadah